salam damai sejahtera buat kita semua salam jumpa kembali anak-anak mari kita berdoa berdoa mulai selesai mari kita belajar prakarya dan kewirausahaan bab 7 wirausaha produk-produk budidaya tanam budidaya ternak unggas pedaging setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan memahami peran usaha budidaya untuk mencapai ketahanan pangan memahami jenis dan ciri-ciri unggas dapat mengidentifikasi jenis-jenis unggas pedaging yang ada di wilayahmu setempat memahami teknik budidaya unggas pedaging dan produk budidaya yang dihasilkan mempraktekan budidaya unggas pedaging membuat rencana wirausaha budidaya unggas pedaging berdasarkan sumber daya yang ada di wilayah sekitar serta dapat mempraktekan wirausaha di bidang ternak unggas pedaging A. Budidaya untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar pula kebutuhan pangan akan meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk agar kebutuhan pangan individu atau keluarga dapat terpenuhi maka pangan harus dapat terdistribusi dengan baik dari produsen hingga sampai ke pasar konsumen bahan pangan penting selain makanan pokok sumber karbohidrat adalah ikan, daging, telur, dan susu konsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup sangat penting untuk tumbuh kembang tubuh dan kecerdasan manusia terutama anak-anak Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya Budidaya juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk dipanen hasilnya Budidaya ternak adalah sesuatu usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan salah satu usaha budidaya peternakan adalah budidaya ternak unggas pedaging atau petelor yang ditujukan untuk memproduksi daging atau telor serta produk sekunder lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat b. kewirausahaan bidang budidaya unggas menurut undang-undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sebagai negara jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri saat ini tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar jumlah penduduk yang terus bertambah perlu diiringi dengan usaha meningkatkan pangan budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk memproduksi pangan khususnya daging peningkatan konsumsi daging unggas juga didorong oleh harga daging unggas yang lebih terjangkau disukai konsumen peningkatan dan semua umur mudah didapat penyebarannya peluang wira usaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging sangat besar untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan usaha di bidang usaha ternak unggas pedaging maka terlebih dahulu kamu harus mengenal jenis unggas dan teknik budidaya unggas pedaging perlu kamu perhatikan bahwa produk budidaya unggas pedaging berfungsi sebagai pangan dalam proses produksi yang dilakukan harus mengacu pada cara budidaya ternak yang baik sehingga dapat menghasilkan pangan yang sehat dan higienis c mengenal unggas pedaging 1 jenis-jenis unggas pedaging unggas adalah hewan ternak yang memiliki bulu di seluruh tubuhnya dan kaki yang bersisi unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan ciri-ciri lain dari unggas adalah memiliki sayap dan paruh serta bulu pada permukaan tubuhnya berdasarkan produk yang dihasilkan unggas dibagi menjadi unggas pedaging unggas petelor serta unggas pedaging petelor ini contoh unggas ayam burung puyuh entok dan itik A ayam ayam adalah jenis unggas pedaging yang paling diminati oleh masyarakat ciri-cirinya adalah sebagai berikut ukuran badan besar pertumbuhan cepat berdaging memiliki temperamen tenang dan lamban serta kaki berbulu jenis ayam pedaging terdiri dari ayam ras ayam ras petelor afgir ayam jantan ras petelor ayam indok petelor ayam indok petelor ayam indok pedaging dan ayam bukan ras B ayam ras ayam bukan ayam bukan ras disebut juga ayam kampung yang tersebar di wilayah Indonesia sehingga namanya memakai nama suatu daerah misalkan ayam pedu ayam nunukan ayam sentul C ayam ras pedaging atau broiler ayam ini merupakan ayam pedaging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat memiliki memiliki daging jaringan ikat yang lunak dan berwarna putih ayam ini dipelihara 5-7 minggu kemudian dipotong D ayam ras petelor afgir ayam ras petelor afgir adalah ayam ras adalah ayam petelor yang sudah habis masa bertelornya ayam ini berumur sekitar 20 bulan dengan bobot 2-2,5 kg kepadatan jaringan ikat ayam ini tergolong baik namun memiliki kualitas daging yang rendah karena kandungan lemak yang tinggi ayam ras petelor dapat berasal dari tipe ringan atau tipe medium nah sekian pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12 mudah-mudahan bermanfaat menambah pengetahuan bagi anak-anak sekalian sekian terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih